Intro Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Automotive Gagaran sporty itulah kesan yang terpancar dari mobil jenis sport, utility vexil alias SUV Tak heran bila banyak orang yang memilih mobil SUV sebagai kendaraan sehari-hari Magenters sendiri bagaimana? Apakah tertarik ingin membelinya? Jika dirasa mahal ya, coba beli mobil SUV bekas yang kondisinya masih bagus Bila kamu jelit cukup banyak lho mobil SUV bekas yang kondisinya masih bagus Harga relatif murah, kondisi bagus, kamu pun juga bisa berkendara dengan penuh gaya Lalu mobil apa saja Magenters yang murah dan berkualitas? Kalian penasaran? Dan inilah daftar mobil SUV bekas murah dan berkualitas versi dari Magenta Automotive Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Daihatsu Terios Daihatsu Terios merupakan salah satu kendaraan SUV yang terkenal irit bahan bakar Harganya yang relatif murah pun menjadi alasan mengapa banyak masyarakat di Indonesia menyukai Terios Di tahun 2018, masyarakat pun disuguhi Daihatsu Terios 2018 dengan desain yang lebih menawan Biarpun tak memiliki desain stylish seperti tipe yang terbaru, Terios TS dan TX pun masih banyak dicari lho Harga bekasnya saat ini di tahun 2011-2014 berkisar di antara Rp110 juta hingga Rp175 jutaan Ingin Terios 2018 versi bekas Magenters? Ternyata mobil ini bisa kamu dapatkan dengan harga sekitar Rp195 jutaan Toyo Taras Berbicara soal Terios tak lengkap rasanya bila belum membahas sang saudara, yaitu Toyota Raz Secara fisik, Raz memiliki banyak sekali kemiripan dengan Terios Hal ini pun masih berlaku pada Toyota Raz 2018 yang dirilis nyaris bersamaan dengan Daihatsu Terios 2018 Bagaimana dengan versi bekas dari Toyota Raz? Soal harga pun, keduanya mobil SUV bekas ini tak jauh berbeda ya Mobil res bekas keluaran 2011-2015 dibanderol sekitar Rp115 jutaan hingga Rp180 jutaan Sementara itu, untuk versi 2018 bekas masih belum ada yang menjualnya Nissan X-Trail Nissan X-Trail mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 2009 Dikatakan SUV andalan dari Nissan ini sendiri sudah beredar di pasar internasional sejak 2001 Nissan X-Trail yang ada kini telah sampai pada generasi ketiga Tampilan luar dari Nissan X-Trail sangat gagah dan tangguh Biarpun, bekasnya sekalipun, mobil SUV bekas generasi pertama Dijual dengan kisaran harga Rp140 juta hingga Rp170 jutaan Sementara itu, untuk generasi kedua yang diproduksi 2011-2013 Dijual mulai dari Rp200 jutaan saja Morah bukan? Kia Sportage Mobil pabrikan Kia di Indonesia memang masih kalah tenar Dengan produk Jepang seperti Daihatsu, Toyota ataupun Honda Biarpun begitu, cukup banyak mobil produksi perusahaan asal Korea Selatan ini yang berkualitas loh Salah satu di antaranya ialah jenis SUV yang mereka miliki yakni Kia Sportage Mobil SUV bekas dari Kia tersebut juga banyak beredar di pasaran kendaraan second Indonesia Umumnya, Kia Sportage bekas dipatok pada kisaran harga Rp150 jutaan untuk tahun 2012 Sementara itu, mobil SUV bekas Sportage tahun 2013 dapat dibeli mulai dari harga Rp180 jutaan saja Toyota Fortuner Toyota bukan hanya punya RAS di dalam daftar mobil SUV mereka Ada pun, mobil Toyota Fortuner yang punya perawakan lebih besar penampakannya sendiri kelihatan lebih gahar dibanding dengan Toyota RAS Sebelum RAS, Fortuner telah lebih dulu dikenal oleh masyarakat Indonesia Pertama kali, mobil SUV berbahan bakar bensin dan solar ini dikenal pada tahun 2005 Harga mobil SUV bekas Fortuner keluaran tahun 2005 hingga 2014 berkisar pada angka Rp160 juta hingga Rp300 jutaan Mitsubishi Pajero Pajero merupakan SUV yang diandalkan oleh Mitsubishi Harga Mitsubishi Pajero Sport baru untuk tipe Exit, Dakar, dan GLX memiliki harga jual mulai dari Rp474 juta hingga Rp516 jutaan Hmm cukup mahal ya Magentars Tenang saja, untuk versi mobil SUV bekas satu ini, kamu dapat membeli dengan kisaran harga Rp250 juta hingga Rp330 jutaan Honda CR-V Mobil SUV bekas terakhir yang juga baginya direkomendasikan ialah Honda CR-V Dikatakan, mobil ini telah eksis di Indonesia sejak 1996 dengan CR-V tipe LX Seiring waktu, tipe Honda CR-V pun semakin bertambah Versi baru dari mobil SUV ini ditaksir memiliki harga mencapai Rp500 jutaan lho Kamu pun yang berminat membeli SUV bekas dari CR-V bisa menyiapkan uang sekitar Rp150 jutaan hingga Rp220 jutaan Berminat Magentars? Dan itulah tadi daftar mobil SUV bekas murah dan berkualitas Mana nih yang kamu pilih Magentar? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mario Bangun Magenta Automotive Dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya ya Menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!